Dari RCM itu bener gak sih? Ya kebetulan Mita sekarang punya manajemen baru Tapi kalau misalkan bahasa ada headline yang bilang hengkang itu kayaknya agak sedikit kasar ya Tapi sebenarnya lebih ke silaturahmi Mita sama Mas Dhani itu baik banget Alhamdulillah kemarin Mita sebelum memutuskan untuk resign dulu dari RCM Mita jenguk Mas Dhani, terus izin sama Mas Dhani Bilang kalau Mita pengen berkarya Mas di luar Dan Alhamdulillahnya Mas Dhani welcome Terus juga Mas Dhani gak pernah matokin proyek Mita harus di RCM Jadi itulah bagusnya Mas Dhani gitu Dan Alhamdulillah antara Mas Dhani sama RCM dengan manajemen Mita yang baru Marindo Manajemen namanya CEO-nya namanya Pak Tobing itu merger gitu bareng Jadi Alhamdulillahnya The Virgin masih di bawah naungan RCM Mita sama Black Champagne sama Citra di bawah naungannya Marindo Jadi kita kerjasama supaya bagi jadwal, supaya jadwalnya itu gak benerol Dan hubungannya baik banget Berarti bukan isu kartanya karena RCM bangkrut itu diluruskan Mita? Agak sedikit sedih sih dengernya berita ada yang bilang katanya Gara-gara Mas Dhani bangkrut terus ditinggalin sama artisnya Itu buat aku itu agak sedikit menyakitkan bahasanya Karena gini, dari Mita pribadi Mita gak pernah bilang kalau Mita itu resign dengan tiba-tiba Terus seenaknya atau enggak Gara-gara Mas Dhani udah kasus apa bangkrut juga Sama sekali, Alhamdulillah hubungan Mita baik, Mas Dhani pun welcome Dan semuanya ya itu dibilang gara-gara bangkrut itu sama sekali gak bener Emang Mita udah niat pengen 10 tahunnya RCM Mita kan di RCM udah 10 tahun secara kontrak Tapi kalau secara kenal, Mita udah kenal Mas Dhani dari 2006 Jadi gak ada yang namanya bekas bos atau bekas ini karena kita keluarga Mita, di kita mencapainya kabaran darah dengan mas, teman pengusaha buda itu gimana? Oh yang apa nih? Pengusaha buda darah Darah? Oh, itu kemarin juga sempat ada yang nanyain Itu temannya dia sih yang di foto itu, Tio, si Tio Itu mah temannya dia, teman aku juga Berarti bukan namar? Engga, itu mah engga Itu cuma gosip, karena Tio tuh udah kenal, kita udah lem banget dari jaman dia boy band kan Sering main bareng, memang Tio kan tinggal di Bali Darah ada bisnis juga di Bali Dan mereka gak ada apa-apa Maksudnya gak Ya lebih jelasnya mungkin tanya aja ke Darah ya Kedeketannya cuma sebetes sahabat? Sebetes sahabat aja Temen deket banget itu dia mah udah Inilah gak ini, maksudnya gak ada apa-apa Tapi gak tau juga sih ya Tapi kamu gak pernah Gak pernah ngegegepin dia lagi berdua atau gimana? Engga sih, emang temenan sih udah lama Emang temenan deket udah lama Gak ada gimana-gimana Ini berdua sih, ketika luar selalu betul sekali Gak gitu Tepuk!